Intro Hai Tribuner, kisah seorang pelajar SMP di Surabaya yang harus mengasuh ibu dan adik-adiknya viral di media sosial. Pelajar yang diketahui bernama Dika itu sehari-hari menitipkan adiknya ke tetangga saat ia sekolah. Setelah pulang, Dika pun menjemput adik-adiknya dan kembali mengurus seng ibu yang menderita kanker payudara stadium 4. Ibu Dika, yakni Anik Ismawati, 37 tahun hanya bisa terbaring lemah di kamarnya di Kelurahan Sidotopowetan, Kecamatan Kenjaran, Surabaya. Mereka tinggal dikontrakkan berukuran 3x5 meter. Diketahui Dika merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Kakaknya Ramadan 20 tahun bekerja di rumah makan hingga larut maran untuk menghidupi keluarganya dengan gaji 1,5 juta per bulan. Namun, penghasilan kakak Dika selalu habis untuk membayar utang-utang pengobatan ibunya. Sementara itu, sang ibu hanya bisa berbaring lemas, lumpuh, dan tidak bekerja. Sedangkan suami Anik sudah lama beli pisah pergi dan tak diketahui keberadaannya. Kisah Dika ini terungkap saat dibagikan oleh ibu temannya Mary Rosalia melalui Facebook pribadinya pada Selasa 28 Januari 2020. Setelah kisah ini viral, pemerintah kota Surabaya pun langsung turun tangan. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP5A Surabaya, Pemkot langsung menyeluruhkan bantuan kepada keluarga Dika pada Rabu 29 Januari 2020. Bantuan tersebut diantaranya pendamping berobat, kursi roda, tempat tidur, hingga rumah susun yang layak tinggal. Tak hanya itu, Ketua DP5A Surabaya, Chandra Orat Manggon, juga mengatakan pihaknya memberikan bantuan uang tali asih, makanan, hingga biaya siswa untuk Dika. Chandra juga menambahkan bahwa nantinya akan ada bantuan tali asih dari wali kota Surabaya, Tirisma, hari ini untuk keluarga Dika setiap bulannya. Menanggapi bantuan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya, Putra Tertua Anik Galuh tak henti mengucapkan syukur. Ia bahkan ingin bertemu secara langsung dengan Disma untuk mengucapkan terima kasih. Bagaimana menurutmu Tribuners? Jangan lupa komen di bawah ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!